Hey guys, Lobby Simmer is back And selamat datang di episode perdana The Supraptal Clan Seperti yang kalian lihat sekarang Disini ada siapa hayo Bagi yang kalian gak nonton create a simnya Mungkin kalian gak terlalu paham ini siapa dan bagaimana Jadi sekarang aku akan mencoba memperkenalkan Si siapakah dua orang ini Tapi sebelumnya aku akan memberikan sedikit informasi Kepada kalian seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya Kalau aku meminta kalian pendapat Apakah aku menjalankan let's play ini Dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Dan ternyata seperti yang aku lihat dari hasil pollingnya Ya aku juga gak tau sih ada berapa orang yang ngisi polling Cuman yang jelas sepertinya kalian menginginkan dalam bahasa Indonesia Jadinya oke deh aku menjalankannya dalam bahasa Indonesia ya Tadi sebenarnya Mortimer Goth ngobrol sama Ibu Yati dan Bapak Imam Bahwasannya mereka mau dipinjamkan modal untuk membuka bisnis dan memulai kehidupan yang baru Jadi mereka yang tarik hidupnya sangat susah segala macem Nih uang jebret untuk buat bisnis dan memperbaiki kehidupan kalian Saya berharap dengan uang ini bisa melancarkan bisnis kalian Dan dengan beberapa kesepakatan akhirnya mereka setuju Salah satu kesepakatannya itu adalah memberikan sebagian keuntungan dari hasil penjualan mereka nanti Di bisnis mereka yang baru sekitar 50% untuk keluarga Goth seperti itu Jadinya mereka sekarang sangat bahagia meskipun sekarang kelihatan Bapak capek banget Abis berdiskusi masalah uang dan bisnis segala macem Dan Ibu sekarang sangat bahagia sekali ya kan Karena barusan dikasih modal gitu kan oleh keluarga Goth Jadi akhirnya sekarang mereka memutuskan untuk tinggal di rumah baru Yang uangnya didapat dari pinjaman keluarga Goth Mana sih? Nah ini dia Morty Morty Ini masih di rumah keluarga Goth ya Seperti itu sekarang ayo Ibu dan Bapak pulang ke rumah baru Yeay Karena mereka besok akan memulai kehidupan baru Yaitu membuka bisnis Yaitu Suprapto Catering and Home Depot Yeay Oke deh sekarang kita pulang Akhirnya Ibu sampai rumah juga coba jam 2 pagi Abis berdiskusi masalah uang Aduh Oke deh sekarang kita masuk ke let's playnya ya Penjelasannya udah terlalu lama ya kan Jadi karena si Ibu dan Bapak kecapean abis ngomongin bisnis ya kan Dan mereka juga besok udah harus mulai membuka depot rumahnya Dan catering usaha cateringnya Jadi mereka sekarang istirahat dulu Sedangkan anak-anaknya energi sudah maksimal Padahal masih subuh ya kan Masih jam 3 Jadi aduh dulu ini kameranya sorry banget loh Ini kameranya ngaco Oke Jadi sebenernya sekarang si Agung Mau ngapain sih Oh Agung mau bacain dongeng ke Abdi Oops sorry ada bunyi handphone Handphone gue sorry sorry Kayak gitu Terus sekarang Terus sekarang ngapain ini si Kemala Kemala sekarang Oh Kemala sebenernya masih butuh buang air kecil Ya kan Ya gak butuh-butuh banget sih Cuman yaudahlah ya Kita penuhin aja sekalian kebutuhan needsnya Setelah itu karena Kemala anaknya baik ya kan Rajin membantu orang tua Sering bersih-bersih rumah loh Kemala jadinya mungkin Kemala akan bantu membersihkan E-e-nya Dede Abdi E-e oh my god Geli banget yaudah Terus disini Nanti mungkin setelah Setelah Agung membacakan cerita Ke Abdi mungkin nanti Agung bisa Menaikan level kebutuhannya juga kali ya Mungkin dia butuh pipis dan mandi juga Segala macem Abis ini kali ya Karena Seperti yang kalian tau The Sims Ya mungkin beberapa ada yang gak tau kali ya Dan karena baru mulai Nonton video ini Tapi kalo kalian yang suka main The Sims Pasti kalian tau dong Kalo misalkan salah satu sim Lagi ada di dalam toilet Dan mungkin lagi buang hajat Atau lagi mandi Kalo tiba-tiba ada Apa namanya Sim lain yang masuk ke dalam kamar mandi Mereka akan malu jadinya Ya kan Jadi untuk menghindari itu Kita akan mencoba satu-satu aja Yang masuk ke kamar mandi Udah Aduh sekarang udah masuk subuh ya Seperti biasa deh Ibu Yati Mariyati Meskipun masih capek banget ya kan Sekarang kita masih liat energinya masih kayak gitu Kita suruh masak kali ya Soalnya kan sebentar lagi Anak mau berangkat ke sekolah ya kan Sedangkan ya hari ini hari Rabu Jadi Ayo kita suruh ibu masak Masak apa ya Kita suruh masak Spaghetti kali ya Karena merayakan Karena ibu dan bapak Baru bisa membuka bisnis besar-besaran Ya kan Jadinya ibu akan memasakkan Anak-anaknya Spaghetti Loh 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 Ini Agung jangan makan yang lain Ini apa Jangan makan ayam Agung Ibu mau masak makan yang enak Jangan dimakan Oke Meskipun masih 7 jam lagi Basinya Cuman jangan dimakan Ibu masak yang lebih spesial Loh 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 Kan ini gara-gara agung kan Jadi ibu gak bisa lewat deh Haduh Yaudah Nah gitu dong Bersihin makanan-makanan Yang udah lama Ya kan Jangan makan-makan Sisa deh Karena sekarang kan mereka Sudah banyak uang nih Lihat nih Karena ini dikasih sama Mortimer dan Bella Ya kan Jadi mereka sekarang punya Masih ada sisa uang lah ya Untuk Menghidupi keluarga mereka Sebelum mereka bisa Merauk keuntungan Dari hasil penjualan Catering Dan Depot bangunan mereka Ini kan Emang ya Kalau emang namanya Orang jago masak Itu pasti tontonannya Ini emang channel masak juga Akhirnya Si Kemala kayak Bu Ya ampun Pagi-pagi udah Tonton channel masakan Kita lagi makan Kemala mau nonton Spongebob Aduh Ya udah deh Akhirnya karena Apa boleh buat Kemala akhirnya makan aja deh Gak usah komentarin TV Kan enak ya ngeliatnya ya Makan pagi Keluarga Di keluarga kalian kayak gitu gak Kalau pagi-pagi harus makan bersama Kayak gitu Kasih tau dong di komennya Ibu jangan tidur dulu Oh my god Ibu Aduh Ibu capek lagi ya Yaudah deh Kalau gitu Karena ibu capek Ibu kita suruh tidur aja Dan Bapak deh yang Ngejalanin depot Bangunan Hari ini Bapak Ibu ditelepon sama Travis Scott Travis Scott tuh siapa Scott Travis kali Itu apa namanya Pacara Kylie Jenner Oh my god Random banget Ngomongin Kylie Jenner Oh iya By the way Kalian tau gak sih Bagi yang suka ikutin Berita-berita Luar negeri Kalau si Kylie Jenner Baru melahirkan Dari anaknya Travis Scott Salah Scott Travis Oh my god Gara-gara tadi Yang telepon Travis Scott Oh my god Yaudah Kalau misalkan kalian tau Beritanya Coba komen di bawah Bagaimana pendapat kalian Tentang itu Jadi sekarang Ayo kita Buat Bapak Meluncur ke TKP Yeay Akhirnya kita sampai juga Di Bisnis kita Oh my god Ini gak keliatan ya Oke Jadi ini dia Depot bangunannya Jadi sebenernya Depot bangunan ini Udah aku bangun Dan kalau misalkan Kalian mau lihat Hasil bangunannya Mungkin setelah Video pertama ini Aku akan upload Ke Youtube Tapi gak tau kapan Tunggu Aku gak sibuk ya Pokoknya yang jelas Aku akan segera Mengupload ini juga kok Jadi ini kira-kira Depot bangunan ini Sebenernya dibagi Jadi dua seksion Sekion pertama ini Ada khusus buat catering Si ibu Bisa dilihat Di sini tempat Buat cateringnya Ya kan Dapurnya di sebelah sana Di sebelah sini Ini bagian dimana Bapak bisa jual Produk-produk Buatan bapak Ya kan Karena si bapak kan Mempunyai kemampuan Handiness yang tinggi Ya kan Kalau di The Sims Handiness itu Setara dengan Semacam apa ya Kemampuan mekanikal kah Kalau di The Sims Paling pertama Tapi hari ini Kayaknya kita gak bisa Buka bisnis Catering Karena Ini kan Apa namanya Karena Ibunya sendiri Masih kecapean Ya kan Kemarin Kok gak ada ya Yang datang ke bisnis kita Gak ada yang datang ke toko kita Kok gak ada orang Kesel Aku sebenernya Gak terlalu jago Ngebuat bangunan Cuman karena Belakangan ini lagi Suka ngebangun Jadi ngebangun sendiri aja Padahal biasanya Nyolong di galeri Tapi lumayan lucu kan Modelnya Tuh kan Ada Ada pohon palem Pohon kelapa Di belakang Ada sumur Coba Cuman di The Sims doang loh Ada sumur Bentuknya se creepy ini Aduh Ini kenapa Kebanyakan pada Di toilet Coba Dan mereka malah Ngobrol sama toilet Gue gak paham lagi Oh my god Wow Mortimer datang loh Ke Apa namanya Ke bisnis kita Untuk menyambut Untuk Mengucapkan selamat Ya kan Karena sudah Pembukaan Ini jangan di toilet Ini apa toilet harus diganti ya Kita ganti kan toiletnya Soalnya Kalau gak diganti Semua customer kita Pada ngumpul Semua ntar di toilet Oke deh Kita barusan Ngeganti toiletnya Jadi sekarang Toiletnya yang biasa aja Biar gak pada Ngumpul semua di toilet Nanti Customer ya kan Sekarang kita samperin Customer kita Customer tuh apa sih Bahasa Indonesia Tiba-tiba lupa Oh my god Brain fart Apa namanya Pelanggan kita There you go Nah Yeay Banyak yang datang Ke tempat bisnis kita Saya senang Ini awkward banget loh Dia mau ngucapin terima kasih Ke Mortimer Tapi ngomongnya di toilet Oh my god Gimana kalau kita Keluar toilet Oh my god Ini gak bisa banget Ayo kita Jalan kemari ya Aduh tembus Ayo kita Bilang Halo Selamat datang Di Suprapto Catering and Home Depot Ada yang bisa saya bantu Ini siapa Coba anak kecil Pierce Delgato Dan dia Kayaknya mau beli Bangku kita anak kecil Yang punya duit gak Oh Jogetnya semangat banget Kayak Mortimer Kita Ring up customer There you go Kalau kita ring up Oh Dia kayaknya mau beli ini deh Mau beli Bath up Wow Ini harganya berapa 755 Oke Mark up 25% Berarti Harganya jadi Berapa ya 700 800 Hampir 1000 Oke Oh Jambilang dia PHP Jambilang dia beli Barangnya lain Oh my god Dia PHP banget Heh Situ Oh my god Bisa-bisanya Lu PHP Emang kita Kita bisa PHT-in dia Kurang ajar Hah Loh Kok dia malah berantem sih Jangan berantem dong Kalau berantem Minta dia gak mau beli Aduh gimana sih Kayaknya Si bapak harus kita beliin Buku etika Cara berdagang deh Ada Father and other moment Disini Loh Dan Dia tinggal Ya 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 Kita melewatkan Satu pelanggan kita No Ah BT Alexander mau beli sesuatu Kita lihat Dia mau beli apa Oh Dia mau beli rak buku Oh Alexander Terharu Bajorn Bajerksen I'm just kidding Nama dia gak gitu Setau aku Cara ngucapin nama dia Dia tuh Bjorn Bjorn There you go Kita sapa dulu Setelah kita ring up Alexander Oh Alexander udah mau kelar Oke oke Nice 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 Oh Dia gak beli Tuh kan Ini kenapa sih Semua orang disini Suka php Saya kira kamu mau beli ini loh Ternyata dia beli ini Haduh Oh Bjorn juga mau beli Terharu Oh my god Terharu banget Mau nangis terharu Oh my god Dia beli apa Dia mau beli toilet Barstool Atau mau beli Lope-lope Ngaku Loh 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 Tiba-tiba dia berubah posisi The heck Hah Udah selesai Hah Dia Oh Dikira dia mau beli bathtub Oh my Banyak loh yang php disini Yeay Dia mau beli juga Dia mau beli apa kali ini Kita ring up dia cepetan Cepetan sebelum berubah jadi merah Cepetan Cepetan Uh Uh Dia beli serif Uh Wow Oke Uh Uh Bella juga mau beli Oh my god Gak ngerti lagi hari ini ada apa Seperti Ketiban durian runtuh Is that the right term I don't know Kita gak perlu kayak ngomong banyak-banyak sama mereka Mereka udah beli sendiri Itu Kurang Bahagia apa coba Gila liat nih Sales profitnya 2.500 loh dalam sehari Tapi ini Masih ini sih Masih secara kasar Karena belum kita Stock lagi kan Kita suruh ibu dateng kesini Terus bapak kita suruh pulang Soalnya bapak udah capek Mortimer tuh disini udah lama loh Tapi dia gak beli-beli loh Gak paham Waduh Anak ini Ini yang tadi kan si Pierce Delgato kan Dia dateng lagi Dia masih mau belanja Saya seneng Yeay Oke Pierce akhirnya dia mau beli sesuatu Cepetan 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 Soalnya dia juga mau beli sesuatu si Wyatt Ah Berisik Oke Sorry Kita potong Waduh Anak ini nyombongin otot Yang gak ada otot Coba liat Ini Yo Ini otot Atau Paha ayam Gak paham Oke 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 Kita masuk ke Wyatt Oke Oke Wyatt udah selesai Belum di link up Abis Wyatt Alexander mau belanja lagi Oh my god Setelah Alexander Kita akan tutup Wah dateng lagi nih si Akito Sampe inget gue Dia mau dateng kesini Dengan tujuan mau PHPin kita Atau apa Sorry bro Kita udah kejual barang ini Dan toko kita akan tutup Bye Bye Kita tadi gak sempet ngerestock ulang Apa namanya Furniture-furniture yang kita Buat Di sana Tapi karena Furniture-nya itu sendiri pun Adalah Apa namanya Handmade-nya bapak Buatan bapak sendiri Jadi kita gak perlu ngerestock Kita tinggal buat aja di Apa Kita bisa buat di Sini Di apa sih namanya Meja Meja kerja bapak Tanda kutip Jadi kita bisa ngasih langsung Setengah harga ini Kepada keluarga gue Tadi uangnya berapa sih Oh my god Lupakan Astagfirullah Repot punya orang yang Lupa ingatan Berarti uang kita harus Balik lagi Sejumlah 14 9 5 7 Oh my god Morty Mort Udah jam segini Dia ngajakin hangout Coba gak paham Kurang dulu Jadi uang kita kembali lagi Segini ya Sah 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 Oke Bapak tau gak sih Sebenernya bapak tuh Ada yang harus dilakukan Bapak inget gak apa Ingat gak pak apa Ingat gak pak apa Ketawa lagi Bapak itu harusnya Ngebenerin kebon Pak Kebon kita tuh udah Oke deh teman-teman Sampai disini dulu kali ya Episode kali ini Karena juga masih episode pertama Dan perkenalan Dan gak ada yang Bisa Diberikan bumbu-bumbu Tertentu Terhadap video ini Kasih aku saran Di komentar di bawah Kalian mau ngeliat apa Di episode berikutnya Atau mungkin Oh ya Kalian juga mau Kalo kalian tertarik Ngeliat speed buildingnya Home Depot Aku juga akan upload Itu fix bakalan aku upload Di video berikutnya Jadi sampai disini dulu Please Klik komen Like Subscribe To my channel And I will see you soon Bye Bye